Jalan Tol Balikpapan Samarim Jalan Tol Balikpapan Samarim Jalan Tol Pertama di Kalimantan ini 1. Jalan Bebas Hambatan Pertama yang Membelah Kalimantan Dengan panjangnya 99,35 km, Jalan Tol Balsam menjadi jalur bebas Hambatan Pertama di Pulau Kalimantan Dengan adanya tol ini, maka akan memperlancar rencana pemindahan ibu kota ke wilayah ini karena konektivitas antar daerah dan ibu kota baru akan semakin lancar 2. Mencakup 5 Seksi Jalan Tol Balsam dirancang menjadi 5 seksi Seksi 1 KM 13 Samboja sepanjang 22,02 km dan Seksi 2 Samboja Muara Jawa sepanjang 30,97 km Kemudian Seksi ketiga Muara Jawa Palaran 17,30 km Seksi 4 Palaran Mahkota 2 Membentang 17,55 km dan Seksi 5 KM 13 Sepinggan sepanjang 11,50 km 3. Menelan Dana Investasi 9,97 Triliun Pembangunan Tol Balsam menelan investasi yang diperkirakan senilai 9,97 Triliun dengan komposisi pendanaan 70% pembiayaan dan 30% ekuitas perusahaan 4. Dilengkapi 2 Res Area dan 4 Gerbang Tol Tol Balsam dilengkapi dengan 2 Res Area tipe A di kedua jalurnya tepatnya km 28 Selain itu, Tol ini juga dilengkapi 4 Gerbang Tol yaitu Gerbang Tol Manggar, Gerbang Tol Karang, Gerbang Tol Samboja dan Gerbang Tol Palaran Samarinda 5. Memangkas waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam Jarak normal melewati jalan nasional antara Balikpapan Samarinda adalah 150 km sedangkan dengan adanya Tol ini dibangkas menjadi 100 km Waktu tempuh Balikpapan Samarinda yang biasanya perlu 3 sampai 4 jam dengan jalan Tol ini dapat dipersingkap menjadi 1,5 sampai 2 jam saja 6. Mendongkrak Perekonomian Kawasan Sekitar Jalur Tol Jalan Tol Balikpapan Samarinda dipercaya bisa mendongkrak perekonomian di jalur yang dilaluinya Distribusi logistik antara Samarinda dan Balikpapan juga akan kian cepat seiring ongkos perjalanan ikut terpangkas Tahap selanjutnya pembangunan akan merata karena akses makin terbuka 7. Menyediakan terowongan khusus bagi satwa liar Memasuki Seksi 2, proyek pengerjaan jalur Tol melewati kawasan Samboja hingga Muala Jawa sedikit unik sebab terdapat terowongan khusus bagi hewan yang tak bisa melintas di jalan bebas hambatan Kanal itu sengaja dibangun untuk melindungi satwa liar yang kerap melintas di kawasan tersebut Lantaran proyek Seksi 2 juga akan menembus Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara Demikianlah fakta-fakta Jalan Tol Balikpapan Samarinda yang perlu Anda ketahui Selamat mencoba jika telah diresmikan akhir bulan Oktober 2019 ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!